Asik bermain dan mandi di sungai Batanghari, dua orang bocah dikabarkan tenggelam di aliran sungai Batanghari, tepatnya di Kabupaten Tebo nih lho. Nah, nih harus hati-hati nih. Ini dia pantauan Bang Jek. Dua orang bocah, delapan tahun berinisial R dan K, dikabarkan tenggelam di aliran sungai Batanghari, desa Teriti, Kabupaten Tebo. Pada selasa 13 Desember 2022 sekira pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Awalnya korban R terpeleset dan jatuh ke sungai, dan korban K berusaha menolong korban. Namun naas K juga ikut terbawa arus sungai. Menerima laporan tersebut, tim Basar Nasjambi langsung menyisir lokasi untuk mencari korban dengan dibantu personil TNI, Polri, dan masyarakat. Dengan menggunakan perahu karet, tim Sar mengisir aliran sungai Batanghari. Masar Nasjambi terima info pada pukul 11.15, bahwa telah terjadi dua orang tenggelam. Kita terima informasi dari Bapak Anton, CKBD Tebo. Kejadian tenggelamnya anak kecil tersebut pada pukul 10 pagi tadi. Untuk kronologi kejadian itu, dua orang anak kecil tersebut terpleset pada saat bermain di pinggir sungai. Yang satu tenggelam atas nama Rizki, lalu yang atas nama Kadapi ingin menyelamatkan lalu ikut terbawa arus. Masih-masih korban usianya diperkirakan kurang lebih 8 tahun. Di Masanjaya, Cek TV melaporkan.